Suasana menjadi sangat senyap seperti rumah itu kosong dan tidak berpenghuni. Keadaan dalam rumah juga menjadi sangat gelap sehinggakan tangan sendiripun mereka tidak boleh nampak. Selamat datang ke channel Teh Tarik Go, di mana kami membawakan kepada Anda al-kisah cerita rakyat yang menarik dan original dari seluruh Borneo. Ikuti perkongsian berikut. Terima kasih kerana menonton! 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 sepuluh menit berlalu, lampu dipasangkan semula. Pencerita segera keluar ke pintu depan dan ternampak angkel dia di situ, menangis, menggigil ketakutan dan berpeluh-peluh seperti dia baru saja habis larian marathon. Nafas angkel pencerita masih lagi tercungap-cungap ketika itu, sehinggakan pencerita dan keluarga lain susah untuk faham apa yang dia cuba beritahu kepada semua. Setelah mereka mendengar dan faham sedikit cerita daripada dia, pencerita sendiri juga mula berasa ketakutan dan seram sejuk. Kemudian, pencerita pergi tengok barang-barang si mati di atas meja, makanan serta minuman yang ibunya sediakan tadi. Minuman itu kelihatan hanya tinggal setengah gelas sahaja, tetapi makanan dan barang-barang datuk tidak ada apa-apa perubahan. Disebabkan oleh perasaan ingin tahu, pencerita mencuba memakan sedikit makanan tersebut dan mendapati rasanya sangat tawar, tiada apa-apa rasa langsung. Ibu dia kata makanan jadi tawar dan minuman tinggal sedikit sebab roh datuk sudah merasa dan memakannya sewaktu dia datang ke rumah tadi. Pencerita angguk sahaja tanda faham. Dari situ, pencerita meluru ke pintu belakang untuk tengok tepung yang ditabur di atas lantai. Dia nampak bedak yang ditabur di lantai ada kesan tapak kaki. Tapi dia tak pastilah kalau itu memang kesan tapak kaki roh datuk ataupun seseorang yang kebetulan limpas di situ. Pencerita kembali ke tempat anggulnya yang ketika itu sudah berkeadaan tenang. Kelihatan anggul masih lagi menceritakan segala apa yang dia sudah lalui di luar tadi, termasuklah juga bagaimana cara dia memanggil roh. Salah seorang auntie yang berada di situ menegur uncle pencerita dan memberitahu yang cara dia panggil roh itu sebenarnya kurang betul. Auntie berkata, kalau cara kau panggil roh itu begitu lantang dan kuat, bukan roh datuk sahaja yang datang. Roh-roh atau makhluk halus lain pun akan datang juga macam kau jemput mereka datang rumah beramai-ramai. Nasib baik tiada perkara pelik atau buruk berlaku di rumah. Walaupun auntie cakap itu sambil berseloroh, tetapi ia memang ada kebenarannya. Itulah kali pertama pencerita nampak uncle-nya dalam keadaan yang teramat takut. Beberapa hari selepas itu, uncle pencerita jatuh sakit. Dia demam panas akibat terlalu terkejut dengan pengalaman itu. Ahli keluarga percaya yang uncle pencerita ini keteguran ketika melakukan upacara momisok. Kemungkinan yang datang terpanggil itu bukan hanya setakat roh datuk pencerita, tetapi disahut juga oleh makhluk-makhluk halus lain. Kisah Seram Pencerita Sampai Disini Akhir sekali dari kami, kami berharap cerita yang dikongsikan oleh follower Setia Teh Tarik Go ini bukan sahaja dapat memberi ruang pengetahuan kepada semua, tetapi juga dapat mengetengahkan sedikit sebanyak mengenai upacara dan adat suku kaum berbilang bangsa dan agama di Sabah. Terima kasih telah menonton!